Duh, ada bekal, ada pembekalannya Harus itu ya, tapi kan paling enggak Apa namanya Itu modal sudah untuk kita Hmm Begitu Salah satunya apa mbak Mbak, mbak ini, mbak Jakval Hmm, gitu Jadi rata-rata yang Yang apa namanya Yang megang orang tua Maksudnya, yang megang Lansia, rata-rata semua dibekali dengan Keahlian itu ya Dengan keahlian kesehatan Ya Oke Dari, apa namanya Selanjutnya yaitu kinerja Penilaian kinerja karyawan Jadi disini merupakan kemampuan kerja Atau suatu yang dicapai Atau prestasi yang diperlihatkan Selanjutnya merupakan realitas objektif Yang dapat diketahui dan diobservasi Dan penilaian kerja merupakan suatu proses Yang melibatkan interaksi antara penilaian Dengan orang yang dinilai dengan lingkungan kerja Jadi gini Disini ada tujuannya juga Tujuan penilaian kerja dan jenis penilaian kerja Jadi Untuk penilaian Pinerja Atau penilaian prestasi Biasanya kalau ini kan penilaian prestasi karyawannya Jadi Semua manajer itu memiliki tanggung jawab Untuk memberikan supervisi kepada karyawannya Jadi pekerjaan supervisi Itu menyangkut berbagai hal yang ditujukan Untuk memperbaiki prestasi karyawan Nah Oleh karena itu Manager harus bisa menentukan efisiensi Dan efektivitas pelaksanaan kerja bawahannya Aktivitas ini disebut sebagai penilaian kinerja Nah Penilaian kinerja secara komprensif Berarti mengevaluasi tingkat prestasi kerja karyawan Dibandingkan dengan standar tertentu Guna menentukan Satu Promosi Dua Kompensasi Pelatihan Sampai Yang terakhir Yang agak Yang agak strik Yaitu pemecatan Seperti itu Jadi Dalam sistem penilaian kerja itu biasanya sederhana ya Kita bisa lihat dari Manajemen waktu Kita lihat Nah mungkin nanti dari manager itu bisa membagi menjadi sangat baik Ada baik, ada cukup baik Ada cukup, ada buruk Kita bisa lihat lagi Ada perilaku atau sifat Bagaimana sifat dari karyawan Selanjutnya ada pengetahuan kerja Pengetahuan kerjanya bagaimana Selanjutnya ada yang namanya komunikasi Komunikasinya bagaimana Apakah sangat baik, ada baik, ada cukup, atau buruk Nah Seorang manager Itu Bisa melakukan Bisa mengukur Kinerja karyawan Itu dengan 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 cara Yang paling mudah Seperti itu Misalnya kayak seperti komunikasinya buruk nih Kalau misalnya dia Apa Apa namanya Kalau misalnya komunikasinya buruk Dan itu sudah berlangsung Sekian Sekian waktu Ya Kita lihat lagi Mungkin Yang lain Kira-kira yang lain menunjang apa tidak Kalau yang lainnya juga kurung menunjang Biasanya ya perusahaan Mengambil langkah Yang terakhir Biasanya Dilakukan Pemutusan Hubungan kerja Atau pemencatan kerja Jadi Dalam penilaian kerja disini Mungkin yang paling mudah untuk dipahami Mencakup Beberapa kegiatan ya Salah satunya yaitu Satu Penetapan standar prestasi Yang kedua Bisa mengkomunikasikan standar kerja Yang ketiga Mengukur prestasi Bagaimana nih prestasinya Selama ini Biasanya kan ada tuh Kalau dikerja di perusahaan kan Itu ada namanya evaluasi Nah ini baik apa enggak Kalau dia baik Biasanya dia Ya sudah Gak apa-apa Kita pertahankan aja Tapi kayak seperti yang tadi Yang teman-teman cerita Kalau Ada yang Enggak 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 bisa mengikuti Biasanya dipulangkan pak Seperti itu Nah Yang selanjutnya yaitu Mendiskusikan hasil pengukuran Dengan karyawan Yang selanjutnya yaitu Mengambil tindakan koreksi Nah yang terakhir Menggunakan hasil evaluasi Untuk mengambil keputusan Seperti yang saya sampaikan tadi Kalau misalnya dia Apa namanya Evaluasinya baik Ya sudah Jangan terus Atau mungkin dipromosikan Menduduki atau megang Jabatan-jabatan tertentu Misalnya jadi leader apa Jadi Pemimpin apakah Atau apakah Atau mungkin jadi pemimpin Di level bawah Mendengar Ataupun yang lain Yang strict Kalau misalnya kelihatannya Evaluasinya buruk Ya itu Seperti yang Mbak Santi Disampaikan Pemencapan Nah disini Yang di dalam modul disini Jenis penilaian kerja Ada tiga kan Ada penilaian pengembangan Ada pemilihan Dan ada perbaikan Kalau masih bisa dipertahankan Biasanya dia Di ini Apa namanya Ya di Dikasih Dikasih Apa ya Pemahaman-pemahaman Atau mungkin dikasih Ini apa Yang dikasih Kalau apa ya Istilahnya Ya Seperti Inilah Kalau Ada pendampingan lah Namanya Istilah pendampingan Seperti itu Kan Tidak semua Semua Apa Tidak semua Tenaga kerja Itu punya Skill yang sama Kadang-kadang Ada yang Sekali dikasih tahu Seperti ada yang tadi kan Mbak siapa tadi itu Satu minggu Dua minggu aja pak Bahasanya cocok Jalan Nah itu mungkin Bisa saja itu Ketemu sama Tenaga kerja yang cerdas Ada juga yang Mungkin Dia berulang-ulang Harus melakukan Apa namanya Transfer pengetahuan Secara berulang-ulang Dikasih tahu Berulang-ulang Baru bisa paham Tapi ada juga Apa namanya Tenaga kerja Yang sudah dikasih tahu Berulang-ulang Dia tetap aja gak ngerti Itu ada Nah kita gak bisa Menyamakan Apa namanya Skill individu yang satu Dengan skill individu yang lain Nah nanti kalau misalnya Teman-teman nanti jadi pimpinan Teman-teman harus bisa Apa namanya Bertindak dengan bijaksana Dan adil Ya kalau misalnya punya Tekan kerja yang Kurang cepat untuk Menerima Apa namanya Instruksi Berusaha lah kita Untuk membantunya Karena apa Ingat Tidak ada yang gratis Kalau kita misalnya Berbuat baik Saya yakin Apa namanya Sang pencipta Akan memberikan kebaikan Yang lebih Buat kita Seperti itu Nah Akhirnya berbeda Seperti itu ya Ini yang tadi Teknik penilaian kerja Harus sabar Betul itu mas Seperti Penilaian kinerja Disini ada Self rating Atau diri sendiri Ada atasan langsung Ada anak buah Ya Biasanya Dalam organisasi Mereka akan Ada bagian Atau tim khusus Nanti yang akan Melakukan penilaian kinerja Bisa diambil sendiri Dari atasan langsung Atau bisa saja Dari ini Dari anak buah Atau rekan kerja Bisa dilibatkan Nanti Apakah itu dengan Teknik-teknik Wawancara Maupun dengan Mengisi Apa namanya Dalam bentuk Kusioner Apa Kusioner Ataupun yang lain Itu banyak teknik Yang bisa dilakukan Nah disini ada Apa ya Ada faktor yang dimiliki Dalam penilaian kerja Ada kinerja tugas Ada kinerja di luar tugas Nah kalau kinerja tugas disini Kalau di dalam modul itu Dia sesuai dengan Yang standar yang sudah dikasih Yang ditetapkan oleh organisasi Tugas-tugas apa Yang tugas-tugas pokok Yang harus dikerjakan oleh Seorang karyawan Dalam sebuah organisasi Sedangkan kinerja di luar tugas Atau non-text performance Atau konsektual performance Itu tugas yang di luar Dari tugas pokok Karyawan tersebut Dan apa namanya Kompensasi yang diberikan juga Caranya juga nanti akan Hitungannya juga berbeda Seperti itu Nah Permasalahan dari penilaian kerja Antara lain Keakurasian penilaian kinerja Kesulitan menunjukkan Kegagalan formal Format penilaian Tidak memadai isi penilaian Penolakan atau Resistensi penilaian Terhadap tanggapan pihak lain Dan implikasi tujuan khusus Penilaian bagi penilaian yang dimilai Selanjutnya yaitu Keterbukaan dan komunikasi Antara pemimpin dan anak buah Merupakan faktor konsektual Yang mempengaruhi Keberasaan penilaian kerja Jadi ini Ini merupakan permasalahan Dalam penilaian kerja Bisa saja Ini menjadi hal yang paling sulit Untuk Apa namanya Untuk dilakukan Dalam Proses Penilaian kerja Individu Dalam sebuah organisasi Bisa saja Akan muncul Yang namanya Perasaan iwuh-pukiwuh Kalau kita kan Orang Apa ya Orang Indonesia Itu biasanya Sering muncul Yang namanya Budaya sungkanisme Ya Itu Yang kadang gak enak tuh Kita mau nilai teman sendiri Atau Mau nilai bawahan Wah gak enak ya Misalnya gini Pak Adi Pak Adi masih hadir ini Mana Pak Adi ini ya Masih hadir Oke Misalnya Pak Adi Karena Pak Adi sudah senior Gak enak nih Saya mau Apa Bikin penilaian yang buruk Untuk Pak Adi Ya itu biasanya Tapi Jangan salah Dalam organisasi yang sudah besar Mungkin Organisasi yang sudah mapan Yang sudah kuat Biasanya Akan 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 Ditemukan Yang namanya Budaya profesional Jadi ya benar Kalau misalnya dia salah Dia korupsi Pecat Biasanya sih memang bertahap ya Ada SP1 Ada SP2 Ada SP3 Yang paling sulit dipecat Ya Seperti yang kita diskusikan di awal Kalau jadi PNS Sulit dipecat Kadang-kadang kita juga Ya Tapi Saya pikir negara juga Sekarang sudah Apa namanya Melakukan perbaikan-perbaikan Dalam Apa Sistem penilaian kinerja Apa Aparatur SP1 negara Seperti itu Jadi Ini Nanti kalau misalnya jadi Pimpinan Ini Nanti yang mau gak mau Yang akan Saudara-saudara Temu Menilai kinerja Semua anggota Atau anggota yang kita pimpin Atau seperti itu Dan kita juga harus siap Untuk dievaluasi Kinerja kita Dalam memimpin Apakah itu memimpin Departemen Maupun Organisasi Seperti itu Selanjutnya itu Penghargaan Atau kompensasi Di sini Penghargaan dapat Berpengaruh Memperkuat perilaku Atau Tidak memperkuat perilaku Nah ini ada Dua gap teori Yang pertama Bilang Dia bisa Dikasih reward Atau kompensasi ini Penghargaan Atau kompensasi ini Itu akan meningkatkan Kinerja Tetapi ada yang mengatakan juga Ini tidak memperkuat perilaku Misalnya kayak seperti Penelitian Yang Yang Apa Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bata Carya Dan Mukirje Tahun 2009 Itu cerita Apa Menyimpulkan bahwa Penghargaan dapat berpengaruh Memperkuat perilaku Atau tidak memperkuat perilaku Seperti itu Dari Kompensasi Atau balas jasa Terhadap karyawan itu sendiri Itu Dapat dijelaskan bahwa Apabila seorang melakukan Suatu kegiatan Pasti memiliki tujuan Entah itu berupa materi Maupun kepuasan pribadi Dalam dunia kerja Tujuan tersebut Adalah untuk mendapatkan Kompensasi Nah Kompensasi di sini Dapat diartikan Apa ya Kompensasi di sini Dapat diartikan Semua jenis imbalan Yang diterima oleh karyawan Atas pengorbanan Dan unjuk kerjanya Sebagai Anggota Organisasi Nah Kompensasi ini Sebenarnya banyak Ragamnya ya Namun Biasanya kalau Masyarakat umum Memandang kompensasi Itu identik dengan Gaji Atau upah Nah Ukuran gaji Atau upah ini Yang akan digunakan Sebagai standar Apakah kerja tersebut Sesuai atau layak Untuk dilakukan Untuk pekerja tingkat bawah Lebih menekankan Pada ukuran umum Berapa upah yang diterima Untuk pekerjaan Sejenis Sedangkan Pekerja tingkat menengah Dan tinggi Menekankan Pada kelayakan upah Atau gaji yang ia terima Dengan modal Yang dimilikinya Seperti Modal pengalaman kerja Tingkat pendidikan Ada tanggung jawab Yang dipikul Bila bekerja Masalah penggajian Ini merupakan Masalah yang cukup rumit Yang sering dihadapi Biasanya Kalau seorang Ya betul Seorang manajer Itu Cukup rumit Di samping Bentuk kompensasi lain Yang harus diberikan Kepada karyawan Menjelasnya Jadi Program kompensasi Itu Penting bagi perusahaan Karena Mencerminkan Upaya organisasi Untuk mendapatkan Dan mempertahankan Sumber daya manusia Selain itu juga Kompensasi juga Menjadi komponen biaya Yang cukup besar Dalam sebuah organisasi Itu Itu tentang kompensasi Jadi kalau Nanti Misalnya gini Mbak Santi ya Ya Mbak Santi Sudah lulus Sarjana Terus nanti Kan ini Sudah punya pengalaman nih Jam terbang ada Terus Ijazahnya juga bagus Ketika punya Pengalaman kerja Yang baik Terus punya tingkat Pendidikan yang Yang Cukup Bisa diandalkan Habis itu Anu apa namanya Dikasih Tanggung jawab juga Paling tidak Mbak Santi Itu Menuntut Untuk Apa ya Untuk Apa ya Menginginkan untuk Mendapatkan Kelayakan upah Atau gaji Dari Apa namanya Beberapa Model Model Dasar Yang sudah dimiliki Oleh Mbak Santi Paling tidak ya Masa sih pak Saya mau disamakan Dengan yang Apa namanya Yang di bawah Sarjana Misalnya Seperti itu Bisa saja Seperti itu Masa sih Apa namanya Saya ini kan Apa namanya Punya Apa Kualitas baik Ya Paling tidak ya Bapak Atau manager Memberikan imbalan yang Sesuai dengan Kemampuan saya Itu Biasanya seperti itu Kalau dia punya Skill yang baik Pasti Dia juga akan Apa namanya Biasanya Seseorang akan Lebih menangkapkan Dia layak Untuk mendapatkan Gaji atau Apa Upah yang Yang sesuai Dengan kemampuan Yang dimilikinya Jadi kembali lagi Ke bisnis Kalau bisnis itu kan Konsepnya itu Apa ya Tukar menukar ya Kita punya Punya produk Apakah barang Maupun layanan Sementara Orang lain Itu punya uang Untuk menukarkan Barang yang Yang tidak Yang diinginkannya Jadi Kalau kita Sebagai individu Paling tidak Kita harus Membekali Diri kita Kita mempersiapkan Diri kita Kita kira Nanti Saya harus Apa ya Harus Seperti apa ya Untuk bisa Mendapatkan Kalau kerja di perusahaan Untuk dapat Untuk bisa dapat Gaji besar itu Saya harus apa ya Paling tidak Itu yang Yang harus Kita Apa ya Kita Kita rencanakan Untuk diri kita Salah satunya Oh saya harus Ini Harus punya Bekal ijasa lebih Artinya Bekal pendidikan yang lebih Dengan level yang Yang Beda Dengan Skill-skill Atau dengan Bekal skill-skill Tertentu Saya bisa Apa Bisa lebih unggul Bisa memberikan Sesuatu yang lebih Untuk Sebuah organisasi Yang Dimana Tempat saya Bertugas Atau bekerja Seperti itu Jadi Paling tidak Ya Teman-teman Sudah mulai dari sekarang Harus Paling tidak Harus bisa Memperbanyak Apa ya Memperbanyak Skill-skill Yang Apa namanya Yang nantinya Pasti akan Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Dalam Melanjutkan Perjuangan ini Seperti itu Nah Selanjutnya Masih berbicara Mengenai Penghargaan Atau Kompensasi Disini Jadi Disini Pemberdayaan Dapat membantu Organisasi Dan karyawan Dua macam Pendekatan Pemberdayaan Disini ada Pendekatan Struktural Dan Psikologis Nah Pendekatan Struktural disini Adalah Pendekatan Praktik Manajemen Bertujuan Untuk Mengakui Atau Memberikan Kekuasaan Dan Keputusan Membuat Penunang Pada Karyawan Untuk Berpartisipasi Dalam Organisasi Nah Sedangkan Pendekatan Psikologis Merupakan Kondisi Psikologis Dan Kemungkinan Psikologis Mendorong Perasaan Mampu Melakukan Pekerjaan Karena Sistem Pemberian Penghargaan Yang Paling Disukai Adalah Upah Berdasarkan Kinerja Seperti Yang Saya Jelaskan Di Awal Nah Sifat Sistem Pemberian Penghargaan Disini Ada Kustomisasi Ada Fleksibel Nah Kustomisasi Ada Umur Kesempatan Posisi Dan Capaian Pendidikan Fleksibel Ada Mengakomodasi Perbedaan Sikap Karyawan Yang Berkontribusi Pada Kepuasaan Pengupahan Nah Disini Oh iya Mbak 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 isma Pengakuan Sikil Biasanya Ditanya Pengalaman Kerja Dimana Berapa copil Ya Memang Seperti Itu Makanya Mampung Disini Kita Paling Tidak Cari Apa Yang Sekiranya Bisa Menjadi Bekal Untuk Diri Kita Misalnya Seperti Mbak Mbak Ani Mbak Ani Sekarang Kerja Dimana Ya betul, itu sangat betul sekali pengakuan skill itu biasanya ditanya dan biasanya kalau dalam sistem recruitment biasanya dia ada yang namanya sertifikat lihat sertifikat, ya apa ya seperti yang saya jelaskan di awal di pas waktu TTM di Taipei lalu apa namanya seperti paman saya paman saya itu apa namanya, ahlilas sementara ada temannya juga yang punya profesi yang sama dengan keahlian yang sama dengan pendidikan yang sama yang membedakan adalah kawannya paman saya itu pernah bekerja di luar negeri waktu itu di Arab Saudi setelah pulang dari Arab Saudi, dia betul, ngelas di dalam laut itu dia ada sertifikat dari Arab Saudi nah sertifikat itu itu yang membedakan apa namanya gaji yang diterima oleh paman saya dengan temannya itu bedanya juga ya cukup luar biasa kalau dengan uang rupiah kita jadi mumpung disini kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan paling tidak apa namanya kita bisa bisa ikutin bareng-bareng memang agak sedikit apa ya kita harus investasi ya di awal paling tidak ya sudah gak apa-apa ya pelatihan biasanya bayar gak apa-apa bayar yang penting ada sertifikasinya seperti itu atau kita bisa bikin pelatihan itu bisa bikin kerjasama misalnya gini ini kan ada kita ada ada organisasi misalnya kalau misalnya di UT ada yang namanya BEM BEM nah BEM ini apa namanya bisa bisa apa namanya bisa bikin kegiatan bekerjasama dengan apakah itu universitas yang ada di Taiwan atau dengan organisasi-organisasi tertentu untuk bikin pelatihan nah yang nantinya pelatihan itu itu nanti akan apa namanya dimunculkan apa namanya di selain dikasih dikasih ilmu peserta pelatihan itu bisa dikasih juga sama yang namanya sertifikat nah itu jadi modal modal untuk kembali ke tanah air misalnya gini nah itu juga ada menjadi pelatihan tour guide itu kan juga butuh apa namanya ya macam-macam banyak banyak yang bisa kita lakukan jadi informasi itu penting ketika kita misalnya dapat informasi apa gitu kan apa ngeles komputer bisa sih ya itu misalnya gini mengolah data itu juga bisa kita ikuti misalnya kayak Mbak Santi dan teman-teman yang lain itu ikut pelatihan untuk mengolah data nanti ada macam-macam software yang akan diikutin misalnya ada software SPSS yang paling sering atau mungkin ada software MATLAB atau mungkin ada software apa namanya EVUS ataupun yang lain setelah selesai harapannya ini Mbak Santi dan teman-teman itu bisa mengoperasikan itu nah kalau sudah bisa mengoperasikan bisa menginterprestasi bisa menyimpulkan apa bisa membaca dari angka yang 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 tadi diolah itu bisa jadi modal tuh di rumah saja itu bisa jadi modal misalnya duduk di rumah sambil nonton-nonton sambil mengolah data itu bisa jadi modal untuk kita untuk cari cari apa namanya dana lebih skill kadang-kadang apa namanya bekerja di rumah itu juga bisa menghasilkan penghasilan yang cukup menjanjikan seperti itu itu ya ceritanya nah selanjutnya dalam konsep pengolah sumber daya manusia disini ada teori dasar penilaian kinerja karyawan ada teori peran ada teori identitas ada teori atribusi ada teori kepribadian jadi untuk penilaian kinerja itu sendiri ini ada beberapa teori nih yang bisa digunakan nanti pada saat nanti cerita mengenai kinerja karyawan nah ada yang namanya perputaran apa perputaran kinerja nah perputaran kinerja itu sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi perputaran kerja antara lain yaitu persepsi terhadap keamanan kerja kehadiran sertifikat syarikat kerja kepuasan kerja senioritas kerja variable demografi seperti umur jenis kelamin pendidikan banyaknya tanggungan komitmen organisasi nah rotasi pekerjaan merupakan transfer lateral karyawan antara pekerjaan dalam suatu organisasi rotasi merupakan bentuk on the job training dan merupakan fungsi staffing nah disini dijelaskan bahwa macam rotasi ada ada tiga ada frequent rotasi atau sering biasa rotasi yang sering dilakukan ada rotasi yang cukup sering dilakukan ada rotasi dari pengembangan karyan jadi bisa saja seseorang itu dipindah itu adanya mungkin akibat dari ini adanya ini yang paling mudah dalam perputaran kerja atau biasanya kalau orang bilang itu transfer jadi gini perpindahan pekerjaan itu biasanya secara setara dalam artinya bahwa posisi baru itu memiliki tingkat tanggung jawab dan penggajian yang sama dengan pekerjaan sebelumnya jadi pengertian transfer dalam promosi jauh berbeda dengan promosi memiliki tingkat dan beban kerja yang tinggi jadi disini transfer biasanya dilakukan untuk pelatihan dan pengembangan karyawan supaya lebih mendalami dan menguasai beberapa bidang yang ada dalam organisasi nah itu biasanya perpindahan yang sering dilakukan jadi dalam proses perputaran kinerja itu biasanya juga macam-macam nah disini juga ada beberapa faktor-faktor yang dijelaskan disitu ada apa namanya salah satunya juga mungkin ada variable demografi seperti umur jenis kelamin pendidikan banyaknya tanggungan komitmen organisasi bahkan senioritas kerja juga masuk di dalam faktor yang mempengaruhi perputaran kerja jadi apa namanya itu yang 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 sering kita lihat dalam sebuah organisasi nah selanjutnya ada syarikat pekerja dan peraturan ketenaga kerjaan syarikat pekerja disini merupakan asosiasi para karyawan untuk jangka waktu yang panjang dan berlangsung secara terus-menerus jadi untuk di negara kita mungkin kita bisa melihat banyaknya ada beberapa organisasi yang mungkin berada di bawah naungan syarikat pekerja syarikat mungkin kita bisa kalau kita lihat ada namanya syarikat buruh di negara kita di Taiwan juga ada organisasi serupa dengan nama yang mungkin namanya mungkin agak sedikit mirip dengan kita nah tujuan syarikat pekerja ini secara internal itu mengembangkan kerjasama dan tanggung jawab antara anggota syarikat pekerja sedangkan tujuan eksternalnya disini yaitu mengembangkan kerjasama dan tanggung jawab terhadap pengusaha dan lingkungannya nah kondisi yang dapat